Beralik informasi yang lain, pemirsa Desa Peguyangan Kangin melaksanakan pekan olahraga Desa 2018. Kegiatan tahunan tersebut dirangkaikan juga dengan peringatan Hood RI yang ke-73, Pordes diikuti oleh 11 dusun sedesa Peguyangan Kangin. Pembukaan Pordes Desa Peguyangan Kangin ditandai dengan pelepasan balon oleh camat dentim dan jalan santai yang diikuti masyarakat desa serta pelajar sedesa Peguyangan Kangin. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga serta menumbuhkan rasa cinta kepada desa. Melalui kebersamaan dan persatuan ini, diharapkan para atlet dapat meraih prestasi yang gemilang. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkompetisi di bidang olahraga tradisional. Diharapkan kegiatan tersebut bisa berlanjut setiap tahun. Pordes juga menjadi ajang untuk mencari atlet berprestasi yang nantinya akan menjadi wakil pada tingkat yang lebih tinggi. Pertama, mari kita tunjukkan rasa persatuan-satuan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan kebersamaan ini kita akan mampu melaksanakan dan meraih prestasi yang gemilang. Bagaimana para masyarakat yang hadir pada hari ini untuk tetap memberikan semua dukungan, tidak akan mengadakan kotak-kotakan. Jadi kemenangan inilah kemenangan desa secara bersama-sama. Oleh karena itu kami berharap agar betul-betul melaksanakan kegiatan ini dengan baik sampai nanti akan bisa diantarkan ke tingkat kota dan pasan. Sementara, perbekel desa Peguian Kangin mengatakan Pordes merupakan kegiatan rutin di Peguian Kangin yang dirangkaikan dengan perayaan HUT RI yang ke-73. Pordes menjadi wahana untuk memupuk rasa persatuan diantara seketruna di Peguian Kangin serta kaum usia lanjut. Sementara, Ketua Panitia Pordes Madi Gede Dwi Jeputra mengatakan Pordes ini juga menjadi ajang untuk mencari bibit atlet yang dikirim mewakili desa Peguian Kangin dalam formi di kota Denpasar. Kegiatan tersebut melibatkan sebelah seketruna di desa Peguian Kangin. Tujuan Pordes itu tidak ada lain adalah untuk menyatukan atau mempertemukan masyarakat terutama kepada seketruna yang ada di Peguian Kangin di mana tujuannya ini untuk mewakilkan ke formi siapa atau di mana atletnya yang akan menang kita akan mewakilkan untuk ke tingkat formi. Demikian untuk Pordes 2018 ini terlalu segala dengan tujuan adalah memupuk persatuan dan kekompakan sedesa Peguian Kangin. Silah turahmi. Di sini dikonsertakan kurang lebih STT se-desa Peguian Kangin di sana ada 11 STT kemudian nanti di sini perlombaannya ada adalah lomba metajog kemudian lomba deduplak kemudian ada lomba derompah sama lomba dagongan jadi di sini cabangnya itu ada lomba putra putri Pordes yang diikuti oleh 11 dusun di desa Peguian Kangin tersebut dilaksanakan selama sehari dengan mempertandingkan cabang olahraga tradisional diantarnya dagongan dan duplak dan trompah Bayudi, Bali TV selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.